Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman didakter yang seberada Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta semangat buat menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya Aku Marsya dari Didakter 58 dan ada lekan aku Sisa Odina dari Didakter 58 juga Nah kira-kira hari ini kita mau ngapain ya Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas santai aja Dan nanya-nanya bagaimana kemarin Nisa ini membuat maskot dari Didakter yaitu Dika Selain Dika juga ada Phoenix nih Wih boleh banget tuh Karena ini juga Nisa pertama kali gitu Karena diberi kesempatan untuk job desk buat bikin maskot Didakter ini Wih oke deh Karena Nisanya juga udah bersedia ya buat ditanya-tanya Kita langsung aja kepoin Nisa buat bahas proses pembuatan maskot kemarin Oke, dari Nisa gimana? Boleh banget dong Oke Cis, mari langsung kita kepoin ya Kemarin pas bikin maskot itu kamu bikinnya pakai aplikasi apa sih Nis? Oke, untuk aplikasinya sendiri Nisa pakenya CSP Nah, kenapa CSP? Karena kebetulan Nisa cari-cari gitu Ada informasi buat review sama rekomendasi Aplikasi buat semacam bikin ilustrasi gitu Untuk gambarnya itu di laptop Pakai tablet gambar juga Sama Nisa pun gunain semacam trailernya gitu Jadi versi gratisnya gitu sih Keren-keren Nisanya benar-benar memanfaatkan apa yang ada ya Oke, sekarang aku mau nanya tentang pengalaman gambar kamu sendiri itu kayak gimana sih? Kamu mulai gambar dari kapan sih Nis? Kali Nisa singkat aja Yang pertama itu untuk secara akademis Nisa dari SD sampai SMA itu gambarnya itu kalau ada tugas aja gitu Yang kedua Nisa itu mulai gambar inisiatif itu pas udah lulus SMA Sama Nisa pun gapir juga kan ya Jadi kayak diberi apa ya waktu buat semacam mengembangkan hobi Nisa dalam dunia gambar gitu Untuk ketiga itu sekarang-sekarang bisa kayak bikin semacam targetan gambar buat lebih mendalami teknik-teknik gambar gitu sih Wih, ternyata titik berprosesnya itu mulainya dari SMA ya Bahkan dari awalnya belajar-belajar terus jadi passion, jadi hobi, keren banget Kayak Nisa juga dikasih waktu di Gepir itu buat nemuin passion Nisa sendiri Oke, terus selanjutnya aku mau nanya mengenai proses ataupun cara Pas kemarin gambar maskotnya itu kayak gimana sih? Boleh diceritain prosesnya? Untuk proses dari awal sampai akhir mungkin ya Yang pertama itu Nisa biasanya cari referensi kan ya Referensinya bisa lebih ke misalnya cari gambar-gambar yang menurut Nisa menarik, bagus, terus design gitu Biasanya cari di Pinterest gitu Kenapa Pinterest? Karena itu tuh kayak nyimpan semua apa ya Gudang referensi buat Nisa gitu Jadi ya berbagai karya orang lain yang bisa kita jadiin referensi gitu Kemudian yang kedua Bentuin elemen apa saja yang akan dimasukin ke maskotnya sendiri Elemen-elemennya itu yang pertama Biar ada kesan Indonesianya Nisa pakai batik di bajunya Yang kedua itu Nisa kasih semacam aksesoris Buat bikin kesannya unik sama mudah dikenali Aksesorisnya itu semacam kacamata sama senjatanya Sama jeruk gitu sih Karena maskotnya sendiri itu satu orang Nisa kasih kayak temen buat berpetualang Berupa hewan gitu Oh ya yang paling penting itu logo Di lima lini dedakternya Nisa masukin juga gitu Itu yang kedua Poin kedua yang ketiga itu Nisa coba gambar-gambar langsung di kertas dulu Tadi elemen-elemen yang Nisa tentuin masuk-masukin Dan jadi sketsa kasarnya gitu Nah sketsa kasar ini digitalisasiin dulu Kemudian diskusi gitu sama team the doctor Buat misalnya ini ada sarankah atau perbaikan atau gimana Kayak revisi gitu Dari situ ada beberapa revisi gitu kan Yang gak langsung kayak maskotnya jadi gitu Yang keempat itu kayak gambar digital Nah sekaligus kan bikin stikernya juga kan Yang udah ditentuin sebanyak 15 buah Bisa gambar dulu sebenarnya di kertas Di laptopnya itu tinggal tracing line artnya aja Jadi gak butuh sketsa kasarnya gitu Biar mempermudah dari line art sampai coloring selesai Udah itu kan udah jadi kan ya stikernya Kan di stiker itu ada semacam tipografi ya Tulisan teks buat ngebantu Ini tuh apa gitu buat stikernya Nah itu diserahin ke bantuan dari team the doctor juga Ojak gitu Jadi ojak ngebantu dari tipografi Sampai stikernya bisa digunain gitu Gitu sih Ternyata sepanjang itu ya prosesnya Dari mulai nyari inspirasi Terus tracing-tracing lah Abis itu sampai stikernya ada 15 ya Banyak banget Karena dari itu juga aku makin respect sama Yang bikin gambar-gambar gitu kan ya Jadi gak yang muncul di permukaan itu Cuma hasilnya kan ya Prosesnya kita gak tau serumit apa Atau gimana gitu Ini yang simple aja bisa ngerasain Kayak lumayan butuh effort juga gitu Ya keren banget Kemarin juga aku pas tau maskotnya jadi Wah keren Nah pas sekarang tau prosesnya Makin big applause lagi buat Nisa Sama temen-temen di dokter lain yang revisi-revisi Panjang banget berarti ya Kira-kira kamu kemarin abis berapa hari Atau berapa minggu gitu Soal waktu sih dikasihnya Lebih dari seminggu Namun untuk gambar stikernya sendiri Untuk digitalnya aja Itu makan waktu 3 jam Kalau gak salah gitu sih Karena Nisa masih Pengalamannya masih belum banyak Di digital art Jadi kayak Nyoba fitur ini itu masih Belum biasa gitu sih Gitu Tapi keren banget ya Di mataku Kamu tuh udah kayak Ilustrator yang Udah keren banget pokoknya Mantap Amin 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 Oke sekarang mungkin Kamu boleh nyebutin Kemarin itu Tools apa aja yang kamu pake Untuk tools yang Nisa pake Kemarin bikin stiker itu Yang pertama Itu G-Pan Nah G-Pan ini Buat Semacam bikin line art Kemudian yang kedua Itu Ada Block color Itu buat Nge-block Warna di area tertentu Kemudian Clipping mask Clipping mask ini Buat Sama kayak Ngewarnain di area tertentu Atau di layer tertentu Kemudian Ada brush Brush juga Ada banyak macamnya Buat Coloring juga sama Kemudian Flip horizontal Itu biar Rotasi kanan kiri Biar Proporsi dari maskotnya Bagus Kayaknya Udah segitu deh Yang sering Nisa pake Gitu Oke Lumayan nih Lumayan banyak Tapi jujur Aku mungkin dari Karena aku pemuda pertanian Dia sebenernya kurang paham ya Tapi temen-temen yang ngerti Pasti boleh nih Dijadiin contoh Mungkin nanti Kalau mau bikin maskot juga Bisa dicontoh dari Nisa Tools-tools yang dipake Oke Selanjutnya Kamu ini belajar gambar Itu Kalau belum tau dari mana sih Nis? Oke Untuk belajar sendiri Nisa kan Haptive-nya itu Pas kuliah awal-awal Nah Belajarnya sih Lebih banyak Misalnya Tau satu teori Nisa Coba fokusin gitu Buat Lebih kesering latihannya gitu Kadang Nisa juga Nemu kesulitan Kalau Gambar itu Nah baru Cari Referensi atau Tips trik Gimana biar Lebih ngemudahin Gambarnya sendiri gitu Biasanya Nisa Carinya di Youtube Oke Selanjutnya mungkin ini Pertanyaan Penutup ya Ini boleh kamu Curhat lah ya Suka duka Yang kamu rasain Kemaren Pas lagi bikin maskot Dan juga stikernya itu Apa aja sih Nis? Mungkin dukanya dulu ya Untuk dukanya sendiri Karena waktu itu Semester 2 itu Bisa dibilang Kalau dari Nisa ya Lumayan banyak gitu Sama Kayak Berbenturan gitu Jadi maksudnya Belum bisa Mengelola waktu Dengan baik gitu Jadi kadang nyuri Waktu buat Pas akademik Misalnya kan Nisa Gambar itu Sukanya malam gitu Nah malam juga Nisa sebenarnya Ada tugas gitu Jadi nyempetin kayak Nugas Terus gambar lagi Kayak gitu sih Jadi mungkin PR besar Nisa itu Di manajemen waktu Sebenarnya Sama Ngelatih Buat Nggak terlalu mudian Banget gitu Kemudian untuk Sukanya sendiri Mungkin ini Banyak dirasakan Sama teman-teman Dekater juga Mungkin ya Jadi kayak Kalau Dari progres Atau proses 50 ke 100% Itu Kayak udah Ada gambaran Mau ke Akhir gitu Jadi lebih Semangat Buat Nyalasain Mungkin Kalau udah beres Itu kayak Ada perasaan Udah Kelar gitu Kayak Plong itu Semacam Yang susah itu Di awal-awal Kayak Memulai Itu sih Harus berani Memulai Sama Menyelesaikan Dengan baik Itu sih Oke Jadi Ada sukanya Ada dukanya Ada males-malesnya Ada nyuri-nyuri Waktunya Bukunya ya Campur aduk Sebenarnya Tapi Ternyata Hasilnya Memuaskan Banget ya Jadi Sebanding lah ya Proses sama hasilnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke Karena Mungkin dari pertanyaan Dari aku Udah cukup ya Dari Nisa sendiri Kira-kira Boleh nih Dikasih Closing Statement Atau kayak gitu Silahkan Nisa Pertama Terima kasih Untuk The Doctor Kemudian Dormitory Studio Udah nerima Nisa Untuk Mengembangkan Minat Nisa Dan udah Kolaborasi juga Sama teman-teman Seru juga Kita selini juga Udah kolaborasi Di The Doctor Terus Karena itu juga Aku saranin Follow Sosial Media The Doctor Dan ikutin Keseruan Video-video Atau konten selanjutnya Gitu Oke Makasih banyak Nisa Bener banget ya Jangan lupa Di follow Sosial Media Dari The Doctor Biar kalian tau nih Kira-kira Aktivitas kita tuh Apa aja sih Karya-karya apa Yang kita up Di Instagram Kalian bisa lihat langsung Di Di The Doctor Ya gitu Ya gitu Oke Aku ucapin Makasih banyak banget Buat Nisa Atas perbincangan kita hari ini Semoga yang kita omongin hari ini Bisa menginspirasi Orang-orang yang nonton Podcast kita hari ini ya Aku sebagai podcaster Akhir oleh Marcia Mohon maaf Bila ada kesalahan Mungkin sekian aja Dari kita ya Nisa Sampai berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa lagi